Intro E-commerce asal Singapura Lazada disebut melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawannya di kantor induknya di Singapura pada 3 Januari 2024 kemarin. Langkah PHK diambil akibat bisnis Lazada tergerus agresivitas TikTok Shop di pasar Asia Tenggara dan transformasi Alibaba yang membuatnya menjadi lebih efisien. Di Asia Tenggara, Lazada memiliki anak perusahaan yang tersebar di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Melansir Stray Times, pihak Lazada menjelaskan langkah efisiensi karyawan harus dilakukan agar kinerja perusahaan menjadi lebih gesit dan efisien. Transformasi ini mengharuskan kami menilai kembali kebutuhan tenaga kerja dan struktur operasional untuk memastikan bahwa Lazada berada pada posisi yang lebih baik dalam mempersiapkan masa depan sistem perusahaan. Ujar jurubicara tersebut dikutip dari Stray Times Kamis 4 Januari. Pengurangan karyawan yang dilakukan Lazada bukan pertama kali yang terjadi. Oktober 2023 lalu, Lazada kembali melakukan hal serupa namun tidak menjelaskan jumlah karyawan yang dihentikan. Padahal, belum lama ini Lazada mendapatkan suntikan dana dari raksasa e-commerce asal China, Alibaba Group, sebesar 845 juta USD atau sekitar 12,6 triliun rupiah. CEO lembaga riset Momentum Works, Jianggan Li mengatakan, berdasarkan kabar yang diterimanya, karyawan yang terdampak masih menjalankan komunikasi intens dengan pihak Lazada. Li berasumsi PHK ini disebabkan oleh perubahan ekonomi global selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan bisnis e-commerce secara umum mengalami perlambatan karena konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja. Li mengatakan, perusahaan yang memang sudah terlalu lama melakukan bakar uang mulai kesulitan mencari strategi untuk mencari profit. Kondisi ini diperparah dengan ketatnya persaingan antar e-commerce, terutama dengan kehidupan pesaing baru TikTok Shop yang mendisrupsi pasar e-commerce Asia Tenggara. Lazada harus lebih efisien. Banyak organisasi besar di industri tradisional mengalami dilema serupa. Hanya saja, memang di bidang teknologi, banyak hal yang berubah lebih cepat. Ujar Li dikutip Kamis 4 Januari 2023 Terima kasih telah menonton!